Pemirsa Guna Percepatan Penanganan Bencana Erupsi Gunung Semeru, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa saat berkunjung ke area terdampak Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro Lumajang meminta Kepala Daerah di Jawa Timur bergotong royong membantu penanganan semburan awan panas Gunung Semeru dengan mengirimkan tim SAR, tenaga kesehatan, hingga logistik ke Kabupaten Lumajang. Saat tiba di posko tangga bencana di lapangan Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa meninjau dapur umum dan kebutuhan logistik bagi para pengungsi. Didampingi Bupati Lumajang, Gubernur Jawa Timur juga meninjau area terdampak awan panas Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang. Kofifa Indar Parawansa juga meminta para Kepala Daerah di Jawa Timur agar ikut membantu penanganan bencana erupsi Semeru dengan mengirimkan tim SAR, tenaga kesehatan, dan bantuan logistik ke Kabupaten Lumajang. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan PLN agar 113 gardu PLN yang rusak akibat semburan awan panas bisa segera diperbaiki. Insya Allah hari ini kalau misalnya suasana sudah cukup kondusif bagi tim dari PLN untuk turun, 82 gardu yang lainnya itu akan dimaksimalkan. Ini menjadi bagian penting akses elektrifikasi bagi daerah terdampak supaya proses evakuasi bisa dilakukan lebih komprehensif. Kalau misalnya tidak ada akses listrik, kan evakuasi agak susah dilakukan pada malam hari. Jadi ini sebetulnya sudah terkonfirmasi, saya berkoordinasi, termasuk diantaranya adalah BBM di titik-titik di mana ada SBBU, jangan ada yang kekurangan. Hingga kini dari asesmen BPBD hingga siang tadi total tercatat 3 orang meninggal dunia dan 57 orang luka-luka. Myonggi Nugroho, JTV